di kesempatan kali ini kita sebelum melanjutkan seri ke-12 kalau gak salah dari mendengar serat centini ini aku ingin menyapa semua teman-teman yang sudah absen kemarin ada tak sebut loh ini siji-siji ada Mas Krapura Mas Fajar Udianto di Maluku Mas Dek gempo gempo apa gempo Mas Agus Zarsono Mas Jibril alias Mas Agung Adrian Mas Rais Kang Aro Kang Aroan rajin nih semuanya di bahasa Pak Mastri Blitar Mas Agil Miswar Mas Lukman Mas Ardhani Klaten klaten tuh kalau bahasa Inggris namanya Clayton tapi kalau bahasa eh bahasa Amerika dialek Amerika namanya Clayton kalau misalnya dialek Inggris Clayton sudah penting Oke lanjut Mas Topik Mas Toto Mojopait Mas Jalu Madiun Mas Misnar dan bagus dan banyak lagi saudara-saudara dan seluruh-selur yang lainnya next tak bikin satu konten mung tak sebut jeneng siji-siji satu-satu hehehe kita berkumpul semuanya disini di satu atap yang sama yaitu atap kemanusiaan atap untuk belajar sebagai sesama manusia kita saling mengenal satu sama lain untuk lebih bisa mengenal diri kita sendiri dan beberapa diskusi yang dikemukakan mungkin kita bisa membahasnya di akhir cerita ini ya ini ada pertanyaan menarik soalnya dari Mas Agil baiklah kita mulai dulu di episode mendengar serat centini episode 12 ini dengan judul ilmu khasiat hewan jina kasiat hewan jina ketiga pengembara itu akhirnya meninggalkan desa pakel berjalan ke arah timur laut hingga mereka sampai di wilayah tuban jadi wilayah tuban yang dimaksud ini bukan tuban yang sekarang kawan-kawan sama halnya seperti ketika kita bicara belambangan Banyuwangi itu ternyata belambangan kan bukan hanya Banyuwangi situ bondo-bondo woso itu termasuk di belambangan dulu kehadipaten belambangan nah tuban yang dimaksud adalah wilayah pedalaman yang masih masuk wilayah tuban mereka akhirnya duduk kan di bawah pohon randu besar di tengah belantara gata dan gato takjub melihat pohon yang besar itu dan diukur mereka mengelilingi pohon itu ada 27 ukuran tapak kaki dulu kan tidak ada sentimeter kita membangun berbagai macam bangunan besar di Nusantara ini kan dengan memakai apa yang ada di dalam tubuh makanya ada sehasta, sejengkal terus dan kawan-kawan yang poinnya kalau menyalakan dulu poinnya sebelum ada vitruvianmen itu sebagai komposisi ideal kita sudah pakai kita sudah pakai ini kita sudah pakai badan sebagai alat ukur kita nah gato ini diminta jayeng resmi untuk nyari air karena untuk wudhu dicari kan ke kiri ke kanan sampai akhirnya ketemulah sumur yang di sekelilingnya dilapisi oleh batu hitam airnya jernih dan akhirnya lapor doski dan mas ada nih sumur untuk berwudhu kan sebelum sembayang ceritanya mereka bertiga akhirnya menuju ke sumur itu dan ketika mendekati sumur itu airnya yang tak di dalam tiba-tiba naik sampai luber luber atau luber luber di sekeliling bibir sumur seperti membentuk seperti telaga itulah keajaiban dan kemuliaan jayeng resmi sebagai calon wali unggul setelah sembayang jayeng resmi galau kan galau lagi ingat adiknya hingga akhirnya melihat kolam atau sendang yang terbentuk tadi dan menamakannya Bekti nah sendang Bekti ini diperkirakan kalau ini tadi kita masuk wilayah Tuban itu diperkirakan ada di sendang Bekti Harjo yang terletak di desa Bekti Harjo kecamatan Semanding kabupaten Tuban aku yakin maring ini gue pasti buka google langsung pengen ruh jadi yang pengen tau jadi yang deket-deket Tuban itu pasti kalau misalnya pas ke Tuban pasti langsung mampir gak apa-apa biar kita kenal kan dari jayeng resmi ini kita embolang kita banyak kenal daerah-daerah di masa lampau jadi kita dari sini saja sementara itu bisa tau pujangga-pujangga kita ini berusuhannya sih etian sih niat sampai bisa tau detail dan akhirnya menangkap folklore yang ada di perjalanan mereka setelah selesai mereka berjalan lagi ke arah Barat Daya dan berhenti lagi sebayang lagi di dekat sebuah telaga kembali kata-kata pulas kan tidur dan jayeng resmi bertafakur atau bersamadi atau bermanekung dan di tengah gelap malam dan belantara itu tiba-tiba terdengar suara menggelegar dan akhirnya kan kaget semuanya dari kaget sampai gata-gata ini akhirnya pingsan kawan-kawan lemah jantung jadi diceritakan itu dari kaget kaget bergidik bergidik sampai akhirnya jatuh pingsan tidak sadarkan diri tak berapa lama kemudian saat jayeng resmi yang tengah bersila itu dia melihat seorang wanita parasnya sangat cantik berjalan dari kejauhan mendekat kemudian duduk di depannya jayeng resmi wanita itu memberi sembah lalu berkata dalam bahasa kromo duhai yang mulia ruatlah aku dalam munajatmu kehadiran paduka telah membuat beberapa prajuritku sakit jayeng resmi akhirnya membalas salam itu wahai putri siapa kamu dan dimana rumahmu masih belum ada nomor telepon jadi gak minta mengapa tiba-tiba mendatangiku dan duduk di hadapanku dijawab lagi sama si putri ini yang mulia saya ini dulunya adalah putri Prabu Brawijaya V sang raja terakhir yang merajai Mojopahit setelah kerajaan itu runtuh orang-orang pun berpindah ke agama eh berpindah agama aku tidak sanggup mengikutinya lalu menuju hutan bagor dan membuka tanah disini kalau kita mau coba cek daerah bagor itu ada beberapa daerah bagor kemungkinan besar ini daerah nganjuk kalau gak daerah nganjuk ya bojonegoro matiun disitu sekarang kan arahnya ke arah barat daya oke lanjut atas perintah kawan-kawan ada yang di bojonegoro ada yang di kediri bahkan ada yang di daerah mana sih pokoknya sekitar sehat itu kayaknya lumajang lah majang dan kawan-kawan itu oke lanjut lanjut dulu barang siapa hatinya mantap untuk bertemu aku dia bisa melakukannya dengan syarat mau melakukan tirakat semalaman nah pada malam jumat lagi itulah saya akan datang menemuinya dan akan memenuhi keinginannya sepanjang keinginan itu baik dan benar meriam yang berbunyi tiap malam itu adalah tanda bahwa kerajaan makhluk halus ini adalah kerajaan yang makmur lagi sejahtera aku sudah menerima saja takdirku ini yang bisa kulakukan hanya berserah diri kepada Sang Hyang Wenang lah apa tujuanmu kemari Kisanak katakan saja dengan terus terang si apa Ratu Mas bertanya kepada Jayang Resmi akhirnya Jayang Resmi membalas bahwa dia itu sedang mencari adiknya dua-dua saudaranya ini sampai saat ini juga tidak tahu mereka ada di mana akhirnya putri itu berkata lagi yang mulia berpasrahlah saja kepada yang maha agung karena saat ini belum saatnya kalian bertemu kelak tapi pasti akan bertemu jika kamu telah menjalani hukuman negara dan dilabuh ke laut Tunjungbang disanalah kamu akan bertemu dengan saudara-saudaramu kamu jangan bosan melakukan pengembaraan lantaran kamu ini adalah seorang calon wali unggul Jayang Resmi merasa puas lalu segera bertanya lagi ini pertanyaannya agak offset wahai Ratu Mas binatang apa itu yang duduk di dahan itu muka dan ekornya tidak tampak tapi perawaannya seperti kerah oh itu namanya tukang jadi ditulis disini kawan-kawan itu tukang cuman mungkin yang paling mendekati apa namanya perawakan seperti yang disebutkan oleh Jayang Resmi dan juga Ratu Mas ini adalah kukang kukang kan mirip monyet tapi lebih kecil lagi dan kalau memang ada di dahan otomatis dia lebih ringan lalu bertanya lagi si Jayang Resmi kanjeng ratu siapa yang memberitahumu kalau aku datang ke tempat ini penasaran kan kok tau ratu terenggona wulan menjawab dengan tenang burung dandang atau gagak yang memberitahu itu burung dandang bunyi burung burung itu dapat dikenali kata orang-orang tua apabila ada bunyi burung gagak dari arah timur ke barat itu pertanda baik yakni akan kedatangan tamu pendeta atau orang unggul jika burung itu berbunyi dari tenggara itu juga baik semua yang dikerjakan akan berhasil jika dari selatan maka berarti akan mendapat rezeki jika berbunyi dari arah barat daya itu pertanda akan bertengkar memperebutkan hal yang sepele jika burung dandang atau gagak itu berbunyi dari arah barat itu pertanda akan menikah dari barat laut maka pertanda jelek yaitu sakit hati jika demikian maka waspadalah dan selalu ingat pada yang maha kuasa jika gagak bersuara dari arah utara maka itu juga pertanda buruk yakni akan dipermalukan jika berbunyi dari arah timur laut maka itu tidak jelek akan bertemu kerabat dari jauh dan jika ada burung gagak hingga di bubungan rumah yang paling tinggi dan berbunyi di sana maka itu pertanda akan mendapat kesusahan bila ada DJ gagak yang berbunyi nah itu tandanya ada orang main tiktok entah a a oke lah itulah tadi tentang tanda suara gagak tanda suara gagak ini berasal dari mana tidak lain ini adalah buah dari bisikan Gusti yang agung kata si ratu emas tadi berikutnya lanjut lagi akhirnya si ratu emas ini berikutnya adalah tanda dari burung perenjak jika ada suara burung perenjak perhatikan ada pertanda baik dan buruk menurut kata orang-orang tua dahulu jika ada sebusuk sebusung jika ada sepasang burung perenjak berbunyi di sebelah selatan rumah berbunyi lama maka itu pertanda akan kedatangan tamu priai dengan tujuan baik tapi jika berbunyi di sebelah barat rumah itu pertanda buruk yakni akan ada tamu yang datang dengan tujuan tidak baik mengajak bertengkar jika berbunyi di sebelah utara rumah maka itu pertanda baik yakni akan kedatangan orang bijak yang akan memberikan wejangan jika demikian maka segeralah kamu bersuci dan mematot diri dengan busana yang baik nak mas jika bunyi burung perenjak itu datang dari arah timur rumah dan hingga di atas kandang kuda maka hati-hatilah itu pertanda buruk yakni akan ada kebakaran kamu harus hati-hati kalau itu dan waspada jangan sampai lalai dan jika ada burung perenjak berbunyi mengelilingi rumah maka itu pertanda baik yakni akan mendapatkan rezeki yang halal jika demikian maka banyak-banyak lah memuji Gusti pengeran itulah tanda-tanda suara burung perenjak beserta maknanya itulah yang ku yakini benar dan tidaknya itu terserah pada kehendak yang maha agung aku hanya sekedar menerima kaul dari moyang terdahulu jah yang resmi berkata lagi dan bertanya sang ratu binatang buruan apa yang bermanfaat itu binatang buruan apa yang bermanfaat itu dijawab akhirnya ya tadi binatang tukang atau kukang itu adalah sebangsa kerayang baik tukang adalah binatang istimewa yang banyak khasiatnya menurut para nabi dan para wali yang telah mutamat atau sempurna ilmunya tentang masalah ini demikian juga para mukmin ini adalah ilmu rahasia jika jika menjumpai orang yang tak sependapat sebaiknya kamu simpan saja nah ini menarik nih jadi kalau kita ketemu dengan nah ini ada burung burung apa ini burung apa pak burung apa burung jalak apa jalak sangut tumpang oke lanjut-lanjut dulu menarik yang itu tadi bila ketemu dengan orang yang tak sependapat itu kamu simpan saja sendiri terus dilanjutkan sama ratu mas kamu bisa mengambil kepala tukang letakkanlah diubun-ubun jika begitu maka tak akan ada senjata musuh yang bisa mengenai otak tukang bila dicampur dengan minyak lalu dioleskan pada badan akan menyebabkan dirinya berwatak teguh pendirian kebal terhadap senjata bila bibir dan lidah tukang dijadikan jimat maka ia akan terhindar dari sambaran halilintar ada pun taring dan kuku tukang jika dipakai untuk menggaruk orang yang sedang tidur maka insyaallah orang itu akan mati atau jika digosokkan saja pada orang tersebut maka akan menjadi kaku jika darah tukang dijadikan palis mata maka barang siapa yang melihatnya akan menjadi sayang oh pengasian jika darahnya dicampur dengan air susu lalu dioleskan pada periuk konon yang ditanak tidak akan masak bila bila bulunya tukang disebar di dalam rumah maka pencuri tidak akan bisa melihat apa-apa di dalam rumah itu adapun pusar tukang dapat dipakai sebagai obat bagi orang yang menderita sakit busung atau perut kembung mata kanan tukang jika dicampur dengan getah serut dan air mata jika dipakai sebagai palis mata miscaya orang lain tak akan bisa melihatnya jika dioleskan pada tiang rumah sebelum pepergian maka tidak akan kecurian mata kiri tukang bila dicampur dengan minyak kesturi dan kapur barus jika dipakai maka akan dikasihi orang lain itulah manfaat dari binatang yang bermuka lutung tersebut ada pun ada lagi ini jayang resmi penjelasan tentang burung pelatuk bawang lanjut lagi pelatuk bawang yang juga istimewa bahkan lebih banyak manfaatnya daripada tukang burungnya sendiri dagingnya isi perutnya juga tulangnya semua bermanfaat coba dengarkan aku akan memberikan penjelasan tentang burung ini menurut nabi sulaiman burung pelatuk bawang ini banyak sekali manfaatnya paruhnya sebelah atas bisa dipakai untuk menyepuh segala macam senjata kasiatnya orang kebal sekalipun akan bisa dilukai dengan senjata itu jika ia masih tak mempan juga maka ia akan terserang penyakit parah yang tak bisa disembuhkan hingga akhirnya mati lidah burung pelatuk jika dimakan akan membawa manfaat yakni bicaranya menjadi tepat dan jelas mata burung itu jika digantung di atas pintu akan menjauhkan dari kejahatan bulu kepala burung itu apabila dijadikan sumping anak kecil maka anak itu akan terhindar dari penyakit otak burung itu bisa dijadikan sebagai tetes mata menyebabkan pandangannya jelas dan tidak abur jantung burung itu jika dimakan berkasiat membuatnya serba mudah dan segala urusan serta mudah menyerap ilmu dan sebagainya dan sebagainya macam-macam empedu itu kalau dicampur dengan minuman-minuman atau obat itu bisa lari cepat diceritakan seperti itu ekor leher semuanya itu dibabar satu-satu lanjut lagi masih tulang burung pelatuk itu jika disimpan akan berkasiat menjadikannya kuat tulang sayapnya jika diletakkan di bawah tempat tidur maka kasiatnya akan menjadikan kuat pulang hati burung itu jika digantungkan di atas tempat tidur maka kasiatnya akan lama bersyakwat saat bersenggama jadi coba ngombe endok kayak rumadu lah strong pas kedua kaki burung itu jika ditanam di sawah maka semua tanam mana akan berbuah lebat masih banyak lagi yang intinya menjelaskan tentang si burung pelatuk itu terus sampai ada lagi itu jika ingin dikasih orang banyak ingin kaya ingin segala macam yang ditanam tumbuh berpuasalah seperti puasa besar selama tiga hari setelah itu ucapkanlah doa Allahumma berkat dari Baginda Sulaiman itu saja sudah cukup sehabis puasa masaklah hati burung pelatuk dengan ramuan apa saja lalu dimakan sambil mengucapkan doa tersebut jah yang resmi akhirnya berkata mendengar semua pemaparan itu ratu mas terenggana sehari aku sangat berterima kasih atas penjabaran ini engkau telah memberiku penjelasan tentang tanda dari burung bunyi gagak dan penjelaskan penjelasan tentang tukang dan burung pelatuk bawang apa balasan yang bisa saya berikan ratu mas menjawab akhirnya aku lakukan ini semata memenuhi kehendak gang widi semua ilmu yang kusampaikan ini memang sudah menjadi hakmu untuk menerimanya aku sekadar menyampaikan oh iya saat ini sudah menjelang pagi perkenankan aku pulang ke kahyanganku kanjeng ratu mas menghilang tak lagi tampak dalam pandangan dan gata-gata bangun akhirnya mereka bertanya sama si Jay yang resmi tuannya dan tadi saya setengah bermimpi saya mendengar ada suara yang bercakap-cakap ada suara tapi tak ada rupa saya juga mencium bau harum semerbak rasanya seperti tindihan saja saya dalam tindihan itu saya berteriak-teriak tetapi tak bisa bergerak tak bisa bangun sayup-sayup saya mendengar suara tukang dan burung pelatuk bawang yang melompat-lompat itu tadi suara apa ya Den dengan siapa tadi paduka bercakap-cakap yang resmi menjawab akhirnya tadi itu ada ratu makhluk halus yang datang ke sini ia memiliki istana di hutan bagor ini dulunya beliau adalah putri Prabu Brawijaya putri itu bertapat dengan sungguh-sungguh dan tak mau berganti agama dari agama lama menjadi Islam permohonannya dikabulkan ia akhirnya merajai semua makhluk halus di hutan bagor ini tiap malam ia membunyikan meriam kadak-kadak akhirnya jadi takut begitu menjelaskan penjelasan ini diceritakan baik pembahasan ini di bab ini di cerita ini di mendengar seracentini yang episode ini sangat menarik karena berhubungan dengan hewan-hewan yang kondilalah nyambung dengan pertanyaannya mas Agil Miswar yang kalau aku tangkap itu sebenarnya makhluk-makhluk hewan-hewan siluman itu ada atau tidak ini sebagai contoh kalau tidak ada atau tidaknya itu ukurannya bagaimana ya bisa dilihat oleh banyak orang atau itu adalah bentuk imajinasi leluhur-leluhur kita dulu folklore atau imajinasi leluhur-leluhur kita dulu itu luar biasa kreatifnya kalau menurutku misalnya dalam keris saja gitu jadi ada ada satu kerisku nantilah kapan tak 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 coba ini tak coba ini di youtube lah gitu itu bentuknya itu adalah simo simo itu harimau harimau sendiri ada di kita gitu di nusantara dulu spesies harimau jawa itu luar biasa banyak kawan-kawan sampai pada akhirnya terjadi pembantean besar ketika dipakai untuk adu adu simo dengan tawanan-tawanan yang ada disini oleh kolonial waktu itu sampai akhirnya harimau jawa punah kita sudah tidak lagi bisa melihat harimau jawa itu yang akhirnya kita hanya bisa lihat foto nah ada lagi itu keris paksi nogoliman itu kas kulonan atau cirebon paksi itu adalah perwujudan atau simbolik dari buruk yang merupakan apa namanya perwakilan dari timur tengah arab islam lalu ada nogol naga itu perwakilan dari cina atau buddha dan juga liman gajah yang mewakili dari hindu jadi keris paksi nogoliman dan juga bahkan ada kereta kencananya yang sampai sekarang ada di jirebon itu adalah bentuk akulturasi budaya dan persatuan yang yang sudah ada mereka menggunakan simbolik hewan myth mitos karena gajah ketika sudah ada di dalam ranah masyarakat hindu itu itu menjadi sosok mitologi dan itu yang diambil simbolnya itu yang diambil esensinya itu yang diambil tapi di satu sisi paksi nogoliman yang ada di cirebon itu juga adalah simbol kekuatan darat laut dan udara pada pada era itu yang biasanya pegang kan senopati diceritakan atau dikisahkan juga lah kita agak nyebrang sedikit sebenarnya ke apa namanya selain makhluk-makhluk mitos kita kan tadi bicara masalah banyak tentang ramuan-ramuan atau hal-hal tentang burung perenjak burung gagak dan kawan-kawan mungkin teman-teman tahu yang namanya capung jadi aku itu secara tidak sengaja pernah ketemu sama seorang dokter yang tesisnya penelitiannya tentang capung jadi kupanggil beliau itu dokter capung meneliti capung perhatikan di sekitar rumah masih ada gak capung di lingkungan kita itu dulu masih ada gak capung di lingkungan kita tahu capung kalau memang ada biasanya capungan ada yang di air dulu waktu kita kecil itu sering itu lihat di got di parit di empang kayak gitu itu banyak capung sekarang ada atau tidak karena capung itu adalah salah satu hewan atau binatang yang ternyata ngasih tahu kita secara tidak langsung bahwa lingkungan yang ada di situ atau air yang ada di situ itu bersih jadi ketika ada capung jadi ketika ada capung di situ itu tandanya air itu bersih sekarang itu kita jarang banget ketemu sama capung nah itu satu terus kita agak nyebrang ke Jepang jadi ada satu momen aku sempat di sana dan memperhatikan itu gagak itu banyak banget teman-teman di jalanan di mana-mana gitu sampah-sampah itu sampai dididili sama gagak makanya sampahnya orang Jepang itu dikarungin bener-bener rapet sampai ditaliin ditaliin gitu ditaliin di jaring ditaliin supaya tidak di heker-heker ya kalau di sini koceng lah yang heker-heker kenapa gagak itu dibudidayakan dan tidak diusir padahal itu di tengah kota di kota-kota besar gitu karena gagak itu ternyata juga adalah alarm bencana yang paling cepat jadi ketika gagak itu ada di situ itu tandanya daerah itu masih aman tapi ketika dia berhamburan lari kemana itu tandanya akan ada sesuatu bencana alam atau gempa atau gunung berapi dan kawan-kawan dan Jepang sendiri itu kita dan Jepang itu tidak beda jauh dulu sebenarnya kawan-kawan bambah kita itu kalau misalnya menggunakan pasmon itu semuanya yang ada di alam kita mau bicara ini kan sebentar lagi ini kita masuk episode membuat senjata dan juga ada di antaranya keris yang ada di dalam keris itu adalah semuanya itu ilmu kasunyatan apa yang terlihat yang nyata dulu sampai kita tahu yang sunyata ilmunya yang leluhur-leluhur kita dulu itu sesimpel adalah melihat dengan mendalam mendengar dengan mendalam agak susah loh kita melihat tapi tidak menghakimi lawong ada satu pamor keris itu namanya largangsir lariku sayap gangsir jangkrik yang gede apa gitu coba dan bentuknya memang seperti sayap-sayap jangkrik itu gangsir nah kalau kita mau coba meneliti gitu gangsir itu ketika sudah mengepakkan sayap jangkrik-jangkrik di lainnya itu takut jadi harapannya itu adalah seperti itu justru largangsir hal-hal seperti itu yang dimiliki oleh mbak-mbak kita dulu yang harusnya juga kita olah olah rasa kita melihat semuanya kita belajar dari alam ini dan itu yang kurang karena kita terbiasa praktis sekarang ini kita terbiasa praktis yang paling menarik itu kemarin ada seorang kawan juga filmmaker pembuat film lah nongkrong akhirnya diulang rey terus ngobrol-ngobrol ini agak nyelentang ya kita sambil ngobrol-ngobrol aja ngobrol-ngobrol dia sendiri adalah orang yang tidak percaya mitos tidak percaya mitos hitungan-hitungan AIWO segala macem itu tidak percaya lalu aku cerita dan ini berdasarkan referensi dan literatur jadi kita nyebrang dulu lah gak usah disini juga ke Otoman Otoman itu waktu mau nyerang Konstantinopel di 14 eh 1453 apa ya kalau gak salah di 1453 itu pokoknya tahun segitulah kalau salah aku maafkan nanti di cek sendiri di google itu dia udah hampir menyerah sebenarnya tapi di Eropa di bagian situ Eropa Timur dan kawan-kawan itu itu sangat mereka sangat lekat dengan astronomi dan ilmu perbintang dilalah beberapa hari sebelum akhirnya kemenangan Mehmet kedua atas Konstantinopel yang sekarang akhirnya jadi Istanbul Turki itu itu gerana bulan dan kalau gerana bulan itu yang dianggap banyak bikin pakeblok di luar buat orang-orang Otoman itu adalah penderitaan buat orang tapi adalah berkah buat Otoman gitu beda di Otoman beda di di sana beda juga di sini mitos-mitos yang ada di kita itu kita bisa melihatnya itu sebagai juga pelajaran tidak tidak ada satu pun di dunia ini yang tidak mempunyai myth sebuah negara yang berinisial Amerika aja tidak punya myth bikin-bikin terus akhirnya kita niru-niru dia kan aneh padahal kita sudah punya banyak sekali dongeng folklore mitos dan kawan-kawan yang mengengkap banyak sekali kebijaksanaan untuk kita karena apa jelas untuk kita karena ada di tanah ini terus kemarin lanjut ngobrol itu masalah kita sebagai ini ini intermezzo lah lumayan kita sebuah bangsa yang bagian dari semesta ini seksik sebelum bagian dari semesta kita juga harus ngeh dulu gini kita ini ujuk-ujuk langsung merasa bagian dari masyarakat dunia pada akhirnya kita tidak kuat sebagai bangsa aku setuju ketika akhirnya mbah-mbah kita dulu dan juga pendiri-pendiri bangsa kita dulu atau bahkan sekarang juga apa namanya pemimpin-pemimpin negara kita yang ada sekarang tak hanya presiden tapi banyak sekali orang yang punya nasionalisme yang tinggi tapi mereka juga sangat internasional jadi kita harus juga apa ya jejak sebagai sebuah bangsa itu yang membuat kita mungkin akhirnya tidak punya harga diri di luar karena kita juga gak jelas ujuk-ujuk kita adalah bagian dari masyarakat internasional yang ada akhirnya jadi konsumen yang parah lagi adalah konsumen dari mitos-mitos yang dibikin di luar juga gak gak akan ada habisnya kalau misalnya kita mau ngobrol ini tentang bagaimana simbol-simbol simbol-simbol apa yang ada dalam bentuk hewan yang ada di nusantara ini tapi makhluk-makhluk siluman itu apakah ada selama kalau misalnya kita mau jawab paling simpel selama itu tertulis bisa ada bisa tidak tetapi ketika kita akhirnya daripada kita mencari itu ada atau tidak kenapa tidak kita maknai kembali maksudnya ini apa maksudnya ini apa kenapa orang Jawa kenapa sorry dalam gunungan itu di dalam rumah itu ada kalau di balik itu ada kolom ada apa namanya buto kenapa kalau misalnya ini jangan main ke hutan jangan main ke hutan supaya apa supaya hutan itu tetap lestari karena apa hutan tempat nyimpan air dan kawan-kawan ada banyak bahasa-bahasa tidak langsung yang mbak-mbak kita itu gunakan nah tugas kita sebagai cucunya karena DNA kita ini juga ada DNA mereka cucunya ini adalah untuk menginterpretasikan lagi untuk menerjemahkan lagi di kondisi yang sekarang luar biasa kalau mau kita cek kawan-kawan mbak-mbak kita itu luar biasa imajinasinya craftmanshipnya apa craftmanship apa ya ketekunannya keuletannya sampai masalah spiritualitas bagaimana mereka bisa melihat dengan mendalam mendengar dengan mendalam sampai pada akhirnya nanti sampai bahwa aku yuk kue-kue aku itu nanti sampai tapi sebelum ke situ jangan ke situ dulu kita lihat dulu benar-benar yang ada di sekitar kita supaya kita bisa kenal dengan diri kita sendiri maksudnya itu seperti itu baik kita langsung nanti lanjut ke besok berarti kita lanjut ke bagian yang baru kita akan langsung masuk ke ilmu membuat kris dan tombak ini besok ya hari ini segini dulu maturnun setelur semuanya yang baru nyampe disini kesasar disini terima kasih sudah datang jangan lupa subscribe dan terima kasih juga untuk keapresiasi like-nya teman-teman setuluh semuanya juga seperti biasa jejakkan jempolmu di kolom komen dan aku seneng ketika ada diskusi-diskusi ini supaya kita bisa punya apa ya ruang untuk berbagilah bersama belajar tanpa harus saling menghakimi semua itu pembelajaran lagi baik kawan-kawan maturnun sampai bertemu besok selamat beraktifitas kembali tetap sehat tetap semangat dan tetap selamat selamat menikmati rayu-rayu rayu-rayu hang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax